Anda kembali menyaksikan apa kata dunia pemirsa di tengah pembatasan baru dan kekhawatiran akan kebangkitan kembali infeksi, kasus virus corona di Peru mendekati 1 juta. Kondisi ini juga tanpa kepastian, Kavan, untuk vaksin akan tiba di negara Amerika Selatan itu. Menteri Kesehatan Peru Pilar Mazeti mengatakan telah terjadi peningkatan moderat dalam kematian dan pasien COVID-19 di unit perawatan intensif di bagian utara negara itu. Pada Senin 21 Desember, Peru mencapai 998.475 kasus COVID-19. Hampir seribu infeksi baru dibandingkan sehari sebelumnya, meski jauh dari puncak hingga 10 ribu per hari yang tercatat pada akhir Agustus. Sementara itu kematian akibat virus corona meningkat menjadi 37.173. Menurut para ahli kesehatan, kebangkitan virus akan menjadi bencana, karena sistem rumah sakit yang genting di Peru yang juga mengalami krisis politik parah pada November saat negara itu mengalami pergantian tiga presiden dan protes yang menewaskan dua orang. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan orang telah mendatangi pusat perbelanjaan menjelang Natal dan Malam Tahun Baru dan di area tempat bisnis informal beroperasi, jarak sosial dan penggunaan masker yang benar tidak dihormati. Di rumah sakit negeri Casimiro Uloa D-5, pasien dirawat di koridor atau di pintu masuk rumah sakit seperti halnya rumah-rumah sakit lainnya di negara ini. Pemerintah sementara Presiden Francisco Sagasti telah melarang penggunaan kendaraan pribadi pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menerima kerabat yang tidak tinggal di rumah selama Natal dan Malam Tahun Baru untuk menghindari resiko dan memutuskan keadaan siaga maksimum dengan pembatasan seperti penutupan pantai di awal musim panas selatan. Pemerintah Peru pada hari Senin mengumumkan penangguhan selama dua minggu penerbangan ke dan dari Eropa karena strain virus baru di Inggris. Dari 5 Peru, kontributor Nusantara TV melaporkan.